Buat cook lovers yang gak mau ketinggalan jaman, wajib cobain masakan kali ini nih. Ini dia poke bowl lokal. Hmm, pasti penasaran banget kan? Langsung aja yuk kita lihat cara buatnya. Bahan-bahan yang harus disiapkan antara lain nasi secukupnya. Kacang merah rebus, 1 buah tomat merah, wortel rebus yang sudah diparut, bayam rebus, jagung manis pipil rebus, dan tempe tahun goreng secukupnya ya cook lovers. Nah, untuk bahan salmonnya ada 200 gram ikan salmon segar, minyak, lada hitam, kecap asin secukupnya, 1 sendok makan perasan air lemon, dan 1 siung bawang putih cacah. Nah, untuk bahan sausnya ada 4 sendok makan air perasan jeruk nipis, 3 sendok makan olive oil, 1 sendok makan minyak wichen, 2 siung bawang putih cacah, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh gula palem, 1,4 sendok teh jahe cacah, 3 buah cabai rawit merah yang sudah diiris-iris. Untuk bahan pelengkap ada daun bawang untuk taburan, dan bawang putih goreng untuk taburan secukupnya ya cook lovers. Bahan-bahan sudah siap, let's cook! Pertama, siapkan 200 gram salmon, kemudian potong salmon menjadi kotak-kotak. Lalu tiriskan ke dalam bowl besar. Setelah itu, campurkan salmon dengan 1 sendok bawang putih cacah. 1 sendok makan perasan air lemon, kecap asin, lada hitam, lalu campurkan hingga merata. Next, siapkan teflon, beri minyak secukupnya, kemudian panggang salmon hingga matang dan sisihkan. Lanjut, siapkan bowl. Masukkan 1 sendok teh gula palem, 2 siung bawang putih cacah, 4 sendok makan air perasan jeruk nipis, 1 sendok makan kecap asin, 1,4 sendok teh jahe cacah, 3 buah cabai rawit merah yang sudah diiris-iris, 1 sendok makan minyak wichen, dan 3 sendok makan olive oil, lalu campur bahan saus hingga merata. Jangan lupa ditambahkan garam ya, cook lovers. Oh iya, jangan lupa untuk memotong tempe dan tahu sesuai selera cook lovers. Yeay, waktunya plating. Siapkan mangkuk saji, masukkan nasi secukupnya, salmon yang sudah dipanggang, bayam, wortel, jagung tipil, kacang merah, tempe, tahu, lalu tambahkan irisan tomat merah. Setelah itu siram nasi yang sudah disusun dengan bahan saus sesuai selera ya, cook lovers. Dan jangan lupa tambahkan daun bawang, bawang putih goreng sebagai pelengkap, dan tambahan daun parsley sebagai pemanis. Yeay, poke bowl lokalnya sudah jadi. Menarik ya cook lovers kelihatannya. Selamat mencobanya di rumah ya cook lovers.